Menjelang pemilu 2019, KPU Provinsi Lampung melakukan verifikasi Partai Perindo Lampung. Verifikasi faktual juga dilakukan KPU Dekabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terhadap Perindo Kabupaten Banjar. Partai Perindo optimis lolos dari tahapan verifikasi faktual KPU. Verifikasi faktual Partai Politik mulai digelar Komisi Penglihan Umum KPU. Tahapan verifikasi menjadi prasyarat bagi parpol untuk dinyatakan lolos setidaknya menjadi peserta pemilu tahun 2019 mendatang. Di Lampung, KPU Provinsi Lampung mendatangi kantor pengurus DPW Perindo Provinsi Lampung. Lima tim verifikator dari KPU ini hendak mengecek kelengkapan dokumen keorganisasian, sarana dan prasarana fisik kantor Partai Perindo hingga prasyarat keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi DPW Perindo Lampung. Saya menghubungkan hasil dari verifikasi ini tanggal 22 sampai tanggal 22. DPRD seluruh Provinsi Lampung ini sudah siap untuk melaksanakan atau mengikuti perifikasi faktual. Yang akan dilaksanakan oleh KPU Dekabupaten KPU Dekabupaten KPU Dekabupaten Kota sekolah Komisi Lampung. Baik dari sisi administrasi maupun dari sisi anggotaan. Verifikasi faktual juga dilakukan KPUD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan di kantor DPD Perindo Kabupaten Banjar. Tim verifikasi faktual KPUD dalam kesempatan itu ingin memastikan keabsahan data sesuai hasil verifikasi administrasi sebelumnya. Pengecekan juga disaksikan 14 pengurus DPC Partai Perindo di Kabupaten Banjar. Kalau dilihat dari yang ada mungkin Perindo bisa kita nyalakan untuk memenuhi syarat. Partai Perindo optimis lolos dari tahapan verifikasi faktual KPU. Pasalnya Partai Besutan Hari Tanusudubio ini sudah mempersiapkan secara matang atas kelengkapan maupun tahapan yang disyaratkan KPU. Terlebih program-program nyata yang dihadirkan Perindo menjadikannya alternatif partai baru pilihan rakyat tipe milu serentak 2019 mendatang. Tim Ainews melaporkan.